Terima kasih Jalanan kali ini penuh dengan debu karena di sepanjang jalan dari mulai desa Wajo Hulu, desa Wajo Hilir, sampai ke desa Jungkat, sedang ada kegiatan perbaikan jembatan. Ada beberapa titik perbaikan jembatan di sini. Pasien adalah seorang pedagang, suatu hari keluarga besarnya memanggil seorang terapis bergelar Haji, Pak Haji, kita sebut Oknum Pak Haji. Menurut keterangannya, Oknum Pak Haji ini mengaku memiliki ilmu hikmah. Saat datang ke lokasi, beliau melakukan penangkapan jin. Jin-jin yang ada dan mengganggu di lokasi jualan dan rumah keluarga Pasien, dibereskannya dengan cara ditangkap lalu dimasukkan ke dalam botol untuk dipenjarakan. Sejak awal Pasien tidak setuju dengan ide keluarganya yang ingin mendatangkan Oknum Pak Haji ini. Namun dia kalah argumen dan karena tidak ingin berdebat, akhirnya Pasien pun mengalah. Pasien tidak mau datang ke lokasi jualannya sebagai bentuk pengingkaran pada saat Pak Haji sedang melakukan pembersihan. Setelah selesai pembersihan tempat jualan dan rumah keluarga Pasien, oleh Oknum Pak Haji ini, beliau menitipkan suatu barang berupa bungkusan yang harus ditaruh di laci kasir katanya sebagai penglaris dagangan. Dan memasang empat buah paku di empat penjuru ruko sebagai pagar gaib. Keesokan harinya ketika Pasien berada di tempat jualannya, dia mengambil bungkusan benda dari Oknum Pak Haji dan membuangnya ke tempat sampah begitu saja. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang berisi pernyataan tidak percaya dengan paku yang kata Oknum Pak Haji adalah pagar gaib. Jadi Pasien ini menoleh ke arah paku yang tertancap di dinding bagian atas di empat penjuru toko itu ya, empat penjuru ruko. Lalu dia mengatakan-ngatakan bahwa dia tidak percaya, dia seperti meremehkan, kira-kira seperti itu. Setelah kejadian itu, Pasien jadi sering mimpi buruk. Karena itulah Pasien meminta bantuan saya untuk membersihkan badannya. Assalamualaikum Jadi setelah itu tuh, saya sering dah mimpi-mimpi itu dokter, mimpi-mimpi buruk itu. Cuman, udahlah pikir saya mungkin karena saya ini takut ke apa, tapi enggak gak takut. Mungkin karena kebawaan gitu kali ini. Alhamdulillah, Rukiah sudah selesai dan Allah mudahkan prosesnya. Dari asesmen dan melihat reaksi Rukiah, saya menyimpulkan di badan pasien ada jin yang mengganggu. Saat Rukiah, pasien sempat menangis dan tertawa lalu muntah. Setelah muntah, badannya terasa ringan, pikiran menjadi plong dan pandangan mata menjadi lebih segar. Itu tanda jin sudah pergi dari badan. Wallahu'alam. Pertanyaannya adalah, apakah jin yang ada di badan pasien ini berasal dari benda klenik, pemberian oknum pak haji yang dibuangnya ke tempat sampah itu? Saya tidak bisa memastikannya. Wallahu'alam. Tapi, pesan yang ingin saya sampaikan dalam video ini, pemirsa. Kalau anda orang awam, hendaknya bersikap hati-hati dalam memperlakukan suatu benda klenik. Khoddam jin yang berumah di benda klenik itu bisa saja mengganggu atau bahkan mencelakai anda apabila anda menghinakan benda tersebut. Memang itu harus kita singkirkan dan musnahkan, tapi harap tidak sembarangan atau berlaku sembrono. Jangan juga bersikap meremehkan atau bahkan sombong, tapi cukup dengan kehati-hatian sambil kita terus memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan jin-jin yang tinggal di benda klenik tersebut. Cara termudah bagi anda untuk menyingkirkannya dari kehidupan adalah menyerahkan benda tersebut kepada perukiah. Serahkan pada perukiah lokal yang ada di sekitar anda untuk dimusnahkan. Baik pemirsa, demikian saja video ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!